Intro Ini tadi, waktu begitu cepat dan kemudian seperti yang saya ceritakan saat deklarasi Saya baru ingat ini semua dituntun oleh beberapa Kiai yang memang selama ini terus memonitor perkembangan Jadi saya merasa bersyukur atas kesempatan untuk bertukar pikiran, untuk saling menyamakan pandangan Dan insya Allah kita suvisi dan kita selangkah untuk lebih maju ke depan Kita jaga etika aturan main-main, mainnya politik bukan main-main, mainnya perundang-undangan di semua partai masing-masing Selebihnya di semua lancar Kita akan kembali melanjutkan perbincangan, saya ingin ke Mas Jayadi Mas Jayadi, kalau misalnya begitu PKS menerima Gus Imin sebagai Bacawa Pres Apakah akan banyak memberi keuntungan atau kerugian bagi PKS? Kalau lihat acaranya tadi kayaknya Mas Khalid sudah cukup yakin akan terima Amin kayaknya itu Saya kira nggak ada ruginya minimal ya PKS untuk menerima pasangan Amin ini Pertama karena sejak awal seperti kata Mas Khalid tadi PKS memang mencalonkan Anies Baswedan Untuk menjadi capres, dan capresnya tetap ada kan gitu Dan PKS belum mengubah keputusan itu Selain itu, sikap PKS itu memang sejalan dengan sikap pemilihnya Kalau kita lihat data-data, data-data hasil riset dari berbagai lembaga survei termasuk LSI Pemilih PKS itu, paling tidak sekarang ya 75-80% kalau kita tanya pilihan presidennya ya Anies gitu Maka itu menjadi satu faktor yang sangat kuat bagi PKS untuk tetap menerima pasangan Amin gitu Karena ada Anies Baswedan yang menjadi capresnya di situ Yang kedua, kita tahu bahwa selama dalam koalisi perubahan dan persatuan KPP Yang ditinggalkan Demokrat barusan itu PKS memang partai yang tampak tidak ngotot untuk mencalonkan cawapres Sehingga itu menjadi faktor yang tidak akan menghalangi Caimin Untuk menjadi pasangan dari Anies Baswedan sebagai cawapres Soal apa, keputusan resmi kan itu Kalau mengutip salah satu istilah mas Khalid tadi adalah soal administratif Yang penting substansinya saya kira sudah bisa kita baca Itu yang kedua ya Nah yang ketiga saya kira PKS sebagai sebuah partai Dan PKB juga sebagai sebuah kekuatan partai Sebetulnya bisa bekerja sama dalam banyak front Kenapa? Karena pemilih mereka kan tidak saling overlapping Pemilih PKS sama pemilih PKB itu secara umum Tidak tabrakan, tidak berasal dari Istilahnya itu tidak berasal dari kolam yang sama Pemilih PKS cenderung berasal dari kalangan Islam terdidik, perkotaan, modernis Kebanyakan di daerah perkotaan dan cenderung lebih merata di berbagai wilayah Indonesia Pemilih PKB itu lebih banyak berasal dari kalangan NU, pedesaan Tentu saja ini relatif, tapi secara umum begitu Secara kewilayahan misalnya kita bisa baca bahwa PKS cenderung lebih kuat di daerah-daerah Jawa Barat, Banten dan DKI kalau di Jawa Sementara PKB itu cenderung lebih kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah kalau di Jawa Jadi faktor-faktor itu membuat PKS itu sebetulnya kompatibel dengan PKB Dan dari sisi kepartaian dan kompatibel dengan Caimin dari segi Capres-Cawapres Saling melancapi begitu ya Mas Jayadi ya? Ya memang tidak ada alasan bagi PKS untuk nolak Kecuali ada tawaran yang lebih baik dari koalisi lain Saya melihat ada tawaran lebih baik untuk PKS dari koalisi lain tampaknya Gitu Mbak Zakia Baik Mas Jayadi menarik begitu ya Ada meskipun saling melengkapi tetapi ada perbedaan begitu Antara basis masa PKB dengan PKS Saya ingin ke Pak Hasanudin, Pak Hasanudin juga ada ya pandangan Bahwa pendekatan ideologi basis masa PKS dan PKB juga berbeda Bahkan ada yang mengistilahkan bagai minyak dan air sulit untuk bersatu Nah ini apakah sudah ada strategi untuk menyatukan basis masa ini? Siapa ini? Saya bisa jawab? Iya, Pak Hasanudin silahkan Jadi begini, kami ini punya pengalaman berkoalisi dengan teman-teman PKS ketika masa Pak SBI Itu juga tidak ada masalah berdua periode masa Pak SBI Masa Pak Jokowi ini teman-teman PKS di luar pemerintahan, kami ada di dalam pemerintahan Tetapi sepanjang 10 tahun terakhir ini, kami PKB dengan PKS itu berapa kali puluhan tempat itu melakukan koalisi di pilkada-pilkada Bahkan dalam carasan PKB, dari puluhan kerjasama politik PKB dengan PKS di sejumlah pilkada baik di tingkat provinsi Kabupaten-Pakota Itu ada 40 pasangan yang didukung oleh PKB dan PKS ini menang Bahkan di Kabupaten, contoh aja di Kabupaten Bitar, itu yang sangat perkuatan politiknya yang paling kemenangan adalah BDIP Itu hanya dengan koalisi antara PKB, PKS dan PAN, kita bisa mengalahkan incumbent bupati dari BDIP Itu artinya tidak ada problem buat PKB untuk kerjasama secara politik dengan PKS Yang kedua, kalau dirasa kemudian beda kolam dan sebagainya, justru dalam PKS beda kolam itu sangat baik Ketika kolam masing-masing ini digarap dengan optimal, dengan maksimal Maka beda kolam atau jeruk pemilih ini justru menguntungkan buat pasangan amin ini Justru kalau kolamnya sama, malah berbeda hal yang sama itu malah nggak nambahin suara Tapi kalau dengan PKS dan PKB yang kata sampaian tadi itu seperti air dan minyak, nggak ada masalah Buat PKB air dan minyak itu bisa kita satukan kok, yang penting ramuannya bagaimana Ramuannya bagaimana, oke Kan suka mie ayam nggak Pak, banyak Suka toh, suka bakso nggak Suka soto nggak, lihat itu Soto itu terdiri dari air dan minyak Jadi nggak bisa disatukan air dan minyak Iya, minyak sayur sama air nggak bisa disatukan Tapi kalau itu diramu dalam kemasan soto, bakso, kemudian mie ayam Itu rasanya gurih, justru ngangenin dan malah berasa baik Artinya minyak dan air memang tidak bisa bersatu Tapi kalau diramu dengan baik dan benar Itu menjadi makanan yang enak disajikan dan banyak pembelinya Oke, jadi ini tergantung bagaimana ramuannya begitu ya Supaya minyak dan air ketika menyatu bisa menjadi lebih enak dan diterima begitu ya Pak Saudedin, saya ingin ke Pak Holit Pak Holit, tapi kalau untuk dari PKS sendiri Apakah sudah ada strateginya juga begitu? Selain tadi antara minyak dan air PKS dan PKB ini kan sama-sama partai Islam Kemudian juga ada kekhawatiran dengan bergabungnya dua partai Islam Ini akan dilekatkan dengan politik identitas begitu Nah, bagaimana kemudian menangkal serangan politik identitas ini? Ya, tadi Mas Hasan dan Mas Jayadihanan tadi Bagus sekali menjelaskannya Jadi kita posisi PKB, PKS dan Nasdem Pertama PKB sama PKS ini Sifatnya komplementari Saling melengkapi Ya, bukan substitution Atau saling mengganti atau Irisannya terlalu besar Dan itu saya pikir Kalau kita hitung-hitungan kalkulasi secara politik Itu sangat bagus justru ya Karena itu akan memberikan pemilih Atau membuka ekspansi pemilih yang berbeda Itu yang pertama Yang kedua Saya pikir masalah politik identitas ini kan Ini narasi-narasi yang ingin mengerdilkan Atau memarjinalkan Mas Anies Sejak dulu ya Sejak waktu beliau maju sebagai gubernur DKI Saya pikir itu narasi yang sudah usang sebenarnya Jadi bahkan narasinya sekarang Malah berbalik arah kalau kita melihat ya Jadi saya pikir kita memaknai politik identitas ini Jangan dalam makna peyoratif Identity atau akar dari setiap-setiap partai politik itu Memiliki karakter yang berbeda-beda PKB tentu memiliki akar historis Sosiologis yang berbeda Dengan katakanlah PKS yang memiliki akar historis Dan sosologis yang berbeda Artinya punya identity itu Itu hal yang wajar Jadi saya pikir apa yang kemudian disampaikan Terkait politik identitas Kita menyikapi itu hal yang biasa saja Itu adalah narasi-narasi yang sebenarnya Ingin mencoba Men-downgrade gitu ya Bersatunya kekuatan elemen keumatan ini Kalau dalam terminologinya Mas Jayadi Hanan Yang belajar political science Ini kan pembedaan dari pakar-pakar politik itu Maka ada kalangan Islam tradisionalis Atau modernis atau sebagainya ya Kemudian ini Saya pikir ini merupakan sebuah kolaborasi yang sangat indah Jadi apa yang kemudian kehasanah Keislaman Warna keislaman yang begitu berwarna ini Bisa bersatu Bisa bekerjasama Dan menawarkan sebuah kerjasama yang indah Buat bangsa ini Dan saya pikir inilah yang sudah dijalankan Atau dicontohkan para pendiri bangsa kita Para pendiri bangsa kita mencontohkan itu Saya pikir PKB, PKS, Nasdem, Mas Anies, Gus Mung Haimin Kedepan insya Allah bisa mencontohkan hal tersebut Seperti apa tadi di lapangan saya disampaikan ya Disampaikan bahwa PKB dan PKS Juga pernah berkolaborasi di beberapa event politik Baik di lokal maupun di nasional Saya pikir itu tidak akan menjadi sebuah hambatan Yang menjadi penghalang berkerjasama Baik, saya ingin ke Mas Jayadi Mas Jayadi juga saat ini kan suara Nahdiin Menjadi rebutan Bahkan Baca Pres lain juga sedang berlomba-lomba Untuk mendapatkan suara dari Nahdiin Nah potensi suara Nahdiin sendiri Bagaimana nih agar tidak tergerus Khususnya kan untuk PKB ini sendiri begitu Nahdiin itu besar sekali kalau kita lihat secara keseluruhan ya Di survei-survei orang yang ngaku Nahdiin itu Di Indonesia keseluruhan itu bisa sampai 50% lebih Tapi kalau kita bagi lagi Nahdiin yang merasa Apa namanya Pengurus NU atau anggota NU aktif Itu angkanya bisa mencapai 20-25% Yang apa namanya NU yang aktif maupun tidak aktif ya 20-25% Tapi yang merasa Anggota aktif NU itu Ada di sejarah 13-15% ya Nah yang NU aktif ini Umumnya banyak berada di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Serta Jawa Barat Itu kebanyakan memang ke PKB Jadi potensi pertama yang bisa diambil Oleh pasangan Amin adalah Paling nggak 10-15% Dari suara yang Berapilasi ke PKB itu Saya kira kalau itu bisa dimaksimalkan oleh Cak Imin Itu bisa membantu Mas Anies Kalau apa namanya Hitung-hitungan itu yang dijadikan patokan Nah apalagi Kalau misalnya Cak Imin bisa memperluasnya Ke kalangan yang lebih Lebih luas ya NU yang disebut dengan NU kultural tapi berada di Jawa Tengah Jawa Timur Itu akan bisa mencapai sampai angka 20-25% Tentu saja tergantung kepada bagaimana Delivery dari Cak Imin Apakah Cak Imin bisa mendeliver itu Dan tergantung kepada bagaimana Kerjasama partai-partai yang ada Di dalamnya ini Jadi tentu potensinya sangat besar Nah memang potensi itu akan Paling besar diperoleh Amin Kalau calon presidennya Satu-satunya itu adalah Cak Imin Calon wakil presiden Tapi kayaknya calon wakil presiden NU Mungkin bukan cuma Cak Imin Itu yang jadi patokan pertama Yang kedua saya kira Jangan lupa bahwa Karena NU ini besar Maka Apa itu Simpul-simpul suaranya banyak Pertama simpul suara formal ya Yang formal itu saya bagi dua paling tidak Yaitu PKB sebagai partai Lalu NU sebagai organisasi yang mengikat warga Nadiin Nah NU yang mengikat warga Nadiin pun banyak Ada muslimat NU Ada FPBNU-nya sendiri Ada percabangannya Ada banser Ada apa namanya Macam-macam Ada banyak sekali Nah itu kan belum tentu sikapnya sama Nah itu yang menjadi tantangan Kemudian NU Simpul NU yang sifatnya informal Simpul NU yang sifatnya informal ini Ada dua juga Pertama para Kiai kan Nah jadi Kiai-Kiai inilah yang Salah satunya yang akan menjadi kunci Karena itu Banyak calon presiden itu bukan hanya Mendekati Karena PKB-nya sudah ke Amin Maka yang didekati adalah Simpul-simpul lain Yang sifatnya lebih informal Begitu Kemudian Yang informal juga jangan lupa Kiai juga terbagi Ada Kiai yang di kampung-kampung Ada Kiai yang punya pesantren Kan gitu Ada pesantren-pesantren juga Nah yang terakhir saya kira Jangan lupa Simpul-simpul suara NU juga Bisa Melalui Tokoh-tokoh NU Nah tokoh-tokoh NU juga banyak kan Ada tokoh yang terapilasi ke Gusdur Ada Ada Ibu Kofifah Ada Cak Imin sendiri Ada Ketua PBNU Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Apa Saya kira Dengan banyaknya simpul-simpul suara itu Maka memang Potensi Potensi bagi Amin Untuk memperbesar suaranya Sangat besar ada Tapi jangan lupa Karena Apa namanya Simpulnya banyak Tentu saja Semua akan Mencoba mendekati Simpul-simpul tersebut Tidak mungkin Jadi harus juga memiliki strategi Yang lebih lagi 100% Diambil Cak Imin semua itu Tidak mungkin Baik Mas Jayadi Terima kasih Sudah berbagi Bersama kami Dan juga ada Pak Hasanuddin Wahid Sekian PKB Serta Muhammad Holid Jubir PKS Sudah bergabung dalam perbincangan Pada malam hari ini Terima kasih Bapak-bapak Terima kasih